Kita cek bahasa Inggris keempat cewek ini teman-teman, lagi viral dan banyak yang ngetek saya, kita cek langsung saja ini dia videonya Scene yang pertama ceweknya ini ngoreksi bahasa Inggris si cowoknya teman-teman For everything I married, nah katanya salah I married, dia bilangnya seharusnya yang benar I have made, padahal yang benar itu I made aja teman-teman Cowoknya cuma salah kata it aja, jadi for everything I made, bukan I have made, kenapa? Karena mereka udah putus, jadi it happens in the past Jadi yang benar ya for everything I made, cuma salah it aja, tapi kenapa mbaknya bilang salah kurang tepat gitu teman-teman Langsung kita cek yang kedua Scene yang kedua si cowoknya bilang we can be a friend Terus kata ceweknya yang benar tuh we can be friend Bahkan dia yang ngoreksi pun masih kurang tepat, malahan ngeledek kayak gitu Seharusnya yang benar itu we can be friends because both of them Jadi dua orang kan disitu, jadi we can be friends Bukan we can be friend aja Cowoknya agak kurang tepat, tapi si ceweknya aduh kasar banget ngoreksinya gitu teman-teman Scene yang ketiga you want to make a friend Terus kata si ceweknya you want to be friend Dia juga masih kurang tepat seharusnya You want to be friends So, before correcting someone's grammar, please look at the mirror If you don't have any, definitely I have plenty Oke teman-teman, jadi inget jangan menghina bahasa Inggris seseorang Kalau pengen belajar bahasa Inggris, langsung klik follow Thank you